Menteri Sosial Tri Risma hari ini mengunjungi wilayah suku adat Baduy untuk meninjau secara langsung kondisi terkini lokasi kebakaran yang terjadi beberapa waktu lalu di Kampung Cepak Huni, Desa Kanekes, Kabupaten Lebak. Dalam peristiwa ini, jumlah rumah yang terbakar mencapai 24 rumah. Mensos menyerahkan bantuan kepada Kepala Desa Kanekes senilai 1 miliar rupiah lebih. Bantuan yang digunakan untuk perbaikan 24 rumah yakni sebesar 840 juta rupiah, bantuan stimulan perekonomian untuk 5 kelompok senilai 125 juta rupiah, dan bantuan jaminan hidup selama 3 bulan senilai 36 juta rupiah. Mensos rencananya akan memberikan bantuan pada awal bulan Desember, namun di waktu tersebut terdapat larangan dari adat suku Baduy untuk membangun rumah. Nantinya Kepala Keluarga yang menjadi korban kebakaran akan mendapatkan bantuan sebesar 50 juta rupiah. Kan Oktober mereka kebakaran rumah, terus kurang lebih awal Desember ya kita bantu ya, awal Desember tapi ternyata ada larangan untuk membangun, jadi mereka baru membangun mulai awal tahun ini, bulan ini. Nah, itu nulainya kurang lebih ini, ada 24 rumah, kita bantu mati-mati rumah 50 juta, terus kemudian ada untuk perekonomian, jadi untuk mereka usaha, kemudian sama biaya hidup. Bantuan yang diberikan oleh Menteri Sosial disambut baik oleh warga Baduy, terutama yang menjadi korban kebakaran. Jadi, sampai sekarang ini udah hampir rampung lah dimanfaatkan oleh warga sini, dan udah banyak terima kasih, sehingga sebesarnya atas bantuannya sama bapak-bapak. Pak, kenapa sih baru dibangun dalam waktu-waktu sekarang? Kalau di sini kan berkaitan dengan adat. Kalau belum izin dari orang tua, dari kesepuan, ini belum bisa bangun. Selain memberikan bantuan untuk korban kebakaran, Kementerian Sosial juga memberikan bantuan 100 juta rupiah untuk pembangunan jalan lingkungan di perkampungan tersebut. Aril Maranus dan Saipul melaporkan dari Kabupaten Lebak.